Dalam sehari, tiap anjing diberi makan sebanyak dua kali sehari, pagi dan sore. Makanan yang diberikan harus berupa anjing. Anjing dikenal sebagai salah satu hewan yang paling dapat diandalkan. Bahkan ada ungkapan yang menyatakan anjing adalah sahabat terbaik manusia. Di antara sekian jumlah jenis anjing, salah satu yang banyak dipelihara adalah jenis Golden Retriever. Selain lucu dan mengemaskan, anjing jenis ini juga mudah dilatih. Karena alasan itulah, Robi, seorang breeder, menekuni bisnis jual-beli anjing jenis Golden Retriever. Kita ini memilih Golden Retriever ini sebenarnya yang saya suka adalah anjing sahabat untuk di keluarga sangat familiar dan juga untuk anak-anak kita sendiri aman. Usia anjing-anjing ini berkisar antara lima bulan hingga lima tahun. Namun, anjing Golden Retriever biasa dijual saat kisaran umurnya tiga sampai lima bulan. Dalam sehari, tiap anjing diberi makan sebanyak dua kali sehari, pagi dan sore. Makanan yang diberikan harus berupa makanan anjing dengan takaran sekitar 1,5 gram. Anjing tidak boleh terlalu gendut dan berat maksimal untuk anjing Golden Retriever dewasa adalah 40 kilogram. Seperti halnya manusia, anjing juga butuh vitamin. Suplemen ini diberikan dua kali seminggu. Bentuknya berupa bubuk yang dicampurkan dalam makanan anjing. Selain menjaga makanan dan gizi, pemilik anjing Golden Retriever harus menjaga kebersihan hewan peliharaannya. Dalam seminggu, anjing-anjing ini dimandikan sebanyak dua kali. Memandikan anjing tidak boleh sembarangan dan sampo yang digunakan jangan sampai mengenai mata anjing. Karena mata anjing sensitif sama seperti manusia. Nah, setelah mandi, anjing harus segera dikeringkan. Untuk mengeringkan bulu anjing Golden Retriever yang tebal, kita bisa menggunakan blower atau alat pengering rambut. Bulu harus benar-benar kering, karena kulit anjing yang sensitif bisa terkenal infeksi bila bulu dibiarkan lembab. Setelah bersih dan kering, anjing-anjing ini pun siap untuk bermain. Mereka paling gemar bermain bola. Selain menghibur, bermain bola juga berfungsi sebagai sarana melatih stamina. Tujuannya, agar anjing bisa terhindar dari kegemukan. Ternyata memelihara anjing Golden Retriever adalah hal yang susah-susah gampang. Banyak hal-hal kecil yang mesti diperhatikan. Misalnya ini, ini adalah bulu-bulu kapas pada anjing. Bulu-bulu ini berfungsi sebagai mantel. Semakin banyak bulu kapas pada anjing Golden ini mengindikasikan bahwa perhatian yang didapat pun semakin baik. Anjing betina Golden Retriever yang habis dikawinkan harus tetap dikandang. Mereka tidak boleh banyak beraktifitas supaya proses kawinnya bisa berhasil. Bakal bayi dari para betina inilah yang kemudian akan diperjual belikan kepada penggemar anjing. Setiap anjing yang dijual harus memiliki akte kelahiran resmi yang dikeluarkan oleh PERKI atau Perkumpulan Kinologi Indonesia. Akte kelahiran menunjukkan silsilah keluarga anjing tersebut. Dalam setahun, anjing betina bisa dikawinkan sebanyak dua kali. Harga jual untuk bayi anjing Golden Retriever kualitas bagus bisa mencapai 5 juta perekornya. Cukup maha kan? Karena itulah, telah 6 tahun Robby menggelutin bisnis yang keuntungannya cukup menggiurkan ini.